Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Gibran Raka Bumingraka yang telah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Ia berharap seluruh pasangan Capres dan Cawapres dapat berkontestasi secara sehat. Hal itu disampaikan Ganjar saat ditemui di media center tim pemenangan nasional Jalan Jemara, Jakarta pada minggu malam. Ia menyinggung soal hak warga negara untuk bisa berkontestasi dalam pemilihan umum termasuk Pilpres. Sementara itu bakal calon pres Mahfud MD menyatakan siap berhadapan dengan Gibran. Diketahui Gibran resmi dideklarasikan sebagai bakal calon pres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan langsung oleh Prabowo di kediamannya pada minggu 22 Oktober malam. Namun deklarasi tersebut tidak dihadiri oleh Gibran, melainkan Ketua Mempartai Politik Koalisi Indonesia Maju. Prabowo menyebut pihaknya akan mendaftarkan diri ke KPU pada Rabu 25 Oktober mendatang. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Baru saja Koalisi Indonesia Maju Yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Gorongan Karya, Partai Amarat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima. Yang dihadiri lengkap oleh Ketua Umum masing-masing dan Sekretaris Jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, Seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 Dan saudara Ibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Komunik Indonesia. Akhirnya itu, pengumuman yang saudara tunggu-tunggu, ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan Kemasyarakat Umum dan pada tanggal 25 Mali Rabu, kita akan daftar di KPU. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.